Intro Halo Pineapple People, selamat datang di Pineapple People Podcast Di podcast ini kita menghadirkan tamu-tamu up and coming and aspiring young people dari industri kreatif tanah air Seperti dari dunia arsitektur, interior design, furniture, graphic design, seni, dan juga entrepreneurship Dan tentunya kita bahasnya santai-santai aja sambil minum kopi Di episode perdana ini kita kedatangan temen lama gue Frequent kolaborator juga dari Pineapple Philandro Majid dari MNTS Halo, halo Welcome, bro Thank you, thank you, sir Thank you banget nih udah datang nih, bro Sama-sama Sebenernya kita pengen ngerjain ini udah lumayan lama, bro Cuman berhubung pandemi, apa segala macem WFH, jadi susah Cuman sekarang ya Akhirnya ada kesempatan Dan thank you banget Andro udah hadir disini Sama-sama Dro Yuk Lu Recently kan lu transition nih, bro Dari MinDS Menjadi MNTS Ceritain dong, Dro Jadi waktu pas kita tuh sebenernya MinDS tuh kan terbentuknya 2011 ya 2011 itu kita resign dari Kebetulan 4 orang itu personel utamanya kan dulu dari Andro Martin kan gitu Terus kita resign 2011, set up MinDS gitu Tapi memang pas tahun pertama berjalan, waktu itu kan salah satu partner kita Ellie yang interior Itu udah lepas sendiri sih sebenernya Iya Jadi udah solo, interior Tapi tetep kayak kolaborator kita Kolaborator Masih sampai sekarang Sering kerja bareng sampai sekarang kan Terus abis itu Di tahun 2014 Satu partner juga Cabut juga Dia kuliah Jadi akhirnya tinggal berdua gitu Nah setelah tinggal berdua itu akhirnya Memutuskan untuk jalan masing-masing sih Jadi ya MNTS sekarang itu Ya solely Gue pribadi Under lu ya Under gue sendiri gitu Berarti lu sekarang adalah Soul principal di Soul principal Di MNTS ya Oke Sedian gue Bedanya apa, Dro? Perbedaan utama yang lu rasain sekarang nih? Mungkin sebenernya Perbedaan utama itu Karena dulu kan suasanya selalu kolaborasi ya Maksudnya kan Kalau misalnya kita kerjaan projek kan Selalu misalnya Kadang Tergantung juga sih Skala projeknya gitu Kalau skala projeknya Skala projeknya publik gitu ya Kita biasanya suka bagi Berdasarkan zoning gitu kan Zoning ruangan gitu Cuman Kalau sekarang gitu Lebih Gue leading sendiri sih Tapi sekarang Di satu sisi Gue mulai meng-encourage Kayak designer-designer gue Untuk mulai Step up lah ya Step up gitu Jadi Suasana yang gue bangun sama mereka Juga kurang lebih Masih tetep suasana kolaborasi sih Gue take input gitu Jadi Ya gue appreciate Apa input dari mereka juga Tapi kita discuss Dan gue guide terus Semuanya sih Karena dengan itu Lu juga bisa lebih Membentuk mereka juga Iya Oke Gue udah ngikutin Perjalanan lu Berarsitektur Udah cukup lama juga Iya kan Dan salah satu Yang gue suka Dari lu Dan dari Mint MNTS Adalah Range projek lu Tuh Diverse banget Iya kan Lu mendesain rumah tinggal Iya Cafe Iya Restoran Hotel Bahkan lu juga mendesain Public spaces Seperti taman Dan juga Bahkan sekolah Lu Apakah memang sengaja Lu pengen menchallenge Tim lu Untuk selalu Mencoba hal baru Mendesain sesuatu yang baru Atau gimana bro Sebenernya penting sih Dapur kebul Kunci itu utamanya Apalagi gini Iya Enggak sih Maksudnya dalam arti Kayak Ini mungkin Agak traceback Ke waktu gue kuliah sih ya Waktu pas masih di Melbourne Gue pengen Ngeliat arsitektur tuh Bukan sebagai Satu produk akhir Gitu loh Maksudnya kayak Kadang orang Kalo misalnya ngomong Udah arsitekt Pasti rumah tinggal lah Gitu Biasanya dia arsitekt Oh ngerjain apa Rumah tinggal Ngerjain ini Gitu Atau enggak hotel Atau apa Tapi sementara itu Waktu pas gue kuliah Kebetulan Waktu Kalo disana kan Lu ada plotting Studionya kan Lu bisa pilih kan Kayak dari Small scale Medium scale Sampai large scale Gitu kan Gue kebetulan Nyobain semuanya Dan maksudnya Disitu ngerasakan Kalo misalnya architecture Tuh sebenarnya Ada proses berpikir Bukan produk ya Bukan output aja Gitu Jadi maksudnya Itu satu proses berpikir Gitu Dimana proses berpikir itu Bisa di apply Di segala macam skala Gitu loh Jadi Kita bisa mulai dari Skala residential Kita bisa ke public Sampe skala yang sebenarnya Mungkin urban Yang gede ya Dari rumah tinggal Restoran Sampai public park Gitu sih Jadi dan itu Komersial gitu Iya komersial Dan menurut gue Justru Menarik banget sih Buat gue Jadi Disatu sisi juga Kadang ada yang suka nanyain Kenapa lu gak khususin Disatu ini sih Komit gitu Atau specializing Disitu gitu Cuman Kayak Mungkin dari pure passion Aja sih Dan gue yakin Dari apa Yang gue pelajarin Di ngedesain Public space Itu bisa gue bawa Ke residential Terus Gak mesti hal Apa Gak mesti hal Yang selalu bersifat Kayak filosofisnya Atau apa Tapi Hal-hal teknikalnya Gitu Even kayak drainage system Kayak gitu kan Gue bisa Gue lumayan Seneng sih Karena gue bisa nge-stretch Gitu Gue bisa expand Tapi masing-masing Gue juga bisa Kayak saling feeding Satu sama lain Sebenarnya dari sini Bisa diterapin disini Kayak gitu Jadi gak Purely cuman Aji mumpung lah ya Walaupun ya memang Kalau ada opportunity-nya Dan lu punya Capability untuk Ngerjain itu Ya Why not Ya kan sebenarnya Oke oke Apa namanya Gue Gue tertarik sama Sekolah yang lu Desain di Bangka Sekolah internasional Approach lu Dalam mendesain sekolah Itu gimana Karena Sekolah kan Something different Yang gak Gak banyak arsitek Punya kesempatan Untuk mendesain sekolah Sebenarnya Gimana bro Waktu mengerjain sekolah Itu sih Cukup menarik Maksudnya Di satu sisi kan Kebetulan ini sekolah Juga swasta ya Gitu Dan Ya semua Gue yakin Dari kita Alhamdulillah pernah Ngerasain Sekolah lah ya Maksudnya kayak Sistem pendidikan gitu Dan selama ini Yang gue lihat itu Sekolah tuh kayak Kasarnya kayak Apa sih Kalau bahasa Inggris Kayak chicken coop Gitu loh kayak Kayak kanan-ngan Cuman bisa kayak Kelas-kelas-kelas gitu Memang Secara fisik Mungkin emang itu Ruang sekolah Tapi Ada satu aspek Yang mungkin Agak di overlook Gitu Saat orang Ngedesain sekolah Adalah Yang waktu pas Ngedesain itu tuh Gue coba Tanyain lagi Ke ini Ke mereka As pengelola As manajemen Sekolahnya gitu Jadi Apa sih yang mereka Expect Sebenarnya ini sih Misalnya kenapa Orang itu sekolah Gitu Kenapa akhirnya mereka Memutuskan untuk Mirim suatu anak itu Ke satu sekolah Gitu Apa sih yang mereka harapin Tentukan sebenarnya End resultnya kan Justru kayak Pribadi Seperti apa sih Yang mereka harapkan Muncul gitu Begitu anaknya Keluar dari sekolah itu Iya Jadi sebenarnya Pengen anaknya Ya standar lah Pinter Terus abis itu Ada juga pengen Anaknya Jadi religius Pengen anaknya Bisa punya karir yang bagus Tapi di Hal-hal itu kan Ada pembentukan karakter Yang menurut gue Cukup menarik ya Dalam arti kayak Misalnya Kesederhanaan Modesty Keremdah hatian Terus Pekas sama alam Itu quality-quality Yang menurut gue Akan dibutuhkan juga Nanti kayak Say 20 tahun ke depan Yang mungkin udah hilang Sekarang gitu Nah waktu pas Gue nge-approach Yang desain bangka itu Memang kalau ngeliat Desainnya kan Layoutnya kan Dia melengkung gitu ya Ya gue nyoba Naruh Itu sebenarnya Macem-macem sih Kayak ada metafor Gue untuk naruh Kalau misalnya tengah itu kan Halaman kebuka gitu Jadi itu Alam Alam tuh center Dari semuanya Dan kebenaran waktu kita Ngerjain proyek sekolah Itu juga kita Salah satu konsultan kita Dari Finland kan Finland juga waktu itu Ya ada yang Maksudnya Edukasi mereka kan Yang terbaik Sistem yang terbaik Dan memang Yang ditekankan sama mereka Itu adalah Kedekatan dengan alam Kenapa didekatkan dengan alam Karena Yang mereka gak mau Sistem pembelajaran itu Terbatas di ruang kelas Yang AC gitu Tapi justru sebenarnya Lebih ngebentuk Learning environment Keseluruhan gitu Nah sekarang gimana Kita ngebentuk environment ini Yang gak cuma ending di sekolah Tapi bisa di rumah gitu Temperatur Disana kita gak pake AC sama sekali Padahal bangka itu termasuk panas Panas banget gitu Nah ya itu Dengan kita sistem lengkung itu Kita harap kita bisa agak protektif Jadi terhadap yang di tengah Jadi elemen alamnya kita buka di tengah Tapi semua itu roofnya kita elevate gitu Jadi kayak cross ventilationnya jalan gitu Jadi kita pengen nekenin Kalau misalnya Apa namanya Lingkungan belajar itu Jadi mereka gak shock gitu Gak harus pergi ke ruang ber AC gitu Dan di layout yang kita bikin tuh juga Kita belajar juga Waktu pas lagi kesana gitu Tuh ngeliat Mungkin gak hanya di bangka aja sih ya Tapi hampir rata-rata Rumah-rumah Kayak arsitektur vernacular kita Itu hampir rata-rata Yang di depan ada balai kan Balai itu kan yang biasanya Suka dipake duduk-duduk Buat ngaji lah Buat ngumpul warga gitu Nah sebenernya Kalau diperhatiin di layout kita itu Di depan ruang kelas itu Ada kayak model selasar Paralel sama koridor itu Ada kayak sistem balai gitu Jadi anak-anak tuh Gak harus belajar di kelas Tapi mereka bisa belajar di luar Yang deket sebelahnya rumput gitu Jadi aktif-aktif itu Bisa dilakuin disitu Tanpa harus ngebentuk gitu Tanpa harus di dalam Ruang kelas terus gitu ya Iya dan kayak dulu kan Mungkin ruang kelas kan Harus kayak kotak gitu ya Tapi sementara sekarang Kalau dulu kan ya Kita ngeliat satu Satu sisi lah ya Kayak duduk Ngeliat ke satu Papan tulis gitu Tapi sementara sekarang kan udah Udah berubah Dengan kayak teknologi masuk Dan cara belajar juga beda gitu Jadi sekarang tuh Meja tuh fleksibel Kadang mereka ngadep ke depan Tapi kadang mereka small group gitu Jadi sebenernya Perimeter empat sisi itu Udah gak ngaruh lagi gitu Jadi kita bisa Mau segitiga Mau Apalah bentuknya kulit Itu pakem-pakem Yang udah obsolete lah ya Pakem jaman kita Jaman kita Bener-bener Makanya jadi Akhirnya Karena itu Gue ngerasa Gue bisa bikin Apa Outline yang lebih fleksibel gitu Untuk layoutnya gitu Untuk Lebih melingkar gitu Sehingga di Semua sudut sekolah itu Adalah ruang belajar Mereka Iya Di dalam kelas tuh Jadi kayak Kalau dulu kan cuma Papan tulis Meja Kursi gitu ya Nah Kalau di sekarang tuh Nggak Jadi mereka punya Reading corner Jadi ada kayak di pojok tuh Kayak buku-buku ditaruh Library Itu di dalam ruang kelas Di dalam ruang kelas gitu Dan mereka punya program Tidur siang Nap time sekarang Oh ya Iya Jadi kayak misalnya Mereka tuh bener-bener dibiasain Kalau misalnya Apa Ambience mereka di rumah Gitu Kayak kursi mereka Terus Kasur atau apa Itu mereka bisa belajar Dimana aja Nggak harus kayak Bener-bener Oke belajar Harus ke tempat Yang serius sepi gitu Nggak Justru kalau Yang Dikuot juga kan Tezuka sebenernya Kayak konsentrasi itu Bukan namanya Kayak menghilang Di dalam kesepian gitu Justru menemukan zona itu Di tempat rame Itu sih Poin yang menarik Yang akhirnya Oh oke Yang bisa jadi ideas itu Menarik banget ya Kalau zaman kita Tidur siang di kelas Di kemplang Di tabok Bangun loh Ngapain duduk kelas ini Ngumpet-ngumpet di kolong Iya Oke Menarik banget Dan Memang sebenarnya kan alam juga adalah Tempat belajar terbaik ya Iya Bicara soal alam Kita nyambung ke Public space Yang lu Kerjain Lu pernah kerjain Taman waktu itu Revitalisasi Taman lawang Kalau nggak salah Masih banyak tuh Berresponden Masih ada aja ya Masih suka whatsapp Ceritain bro Itu tamannya gimana Prosesnya Iya bukan taman lawang Disclaimer bukan taman lawang Nyambungnya nanti masih TL Apa namanya Nggak sih Maksudnya kita kan sama-sama Waktu itu kan di Melbourne ya Maksudnya Gue itu kenapa Waktu itu sempet pengen banget Untuk ngerjain Public space gitu Kalau ngerjain public space Itu neraka Gitu ya Nggak Tergantung sama siapa sih Pemerintah Pemerintah Terus abis itu Cuman waktu itu Ya karena kita Waktu itu di Melbourne Kanesur ya Kayak kita ngerasain ya Alhamdulillah kayak Ya public space tuh Nyaman banget Betul Nah sebenernya trigger Gue paling utama itu sih Sebenernya 2014 2014 itu kan Pemilu ya Pilpres Yang waktu itu Wah heboh banget Heboh banget deh Kayak Live-live grup Whatsapp gitu Keluarga pecah Keluarga pecah Rumah tanggarta Orang sebel sama sebel Nah menurut gue tuh Menarik karena Waktu itu Hampir semua itu kan Geraknya di social media Maksudnya Ya karena Kayak mungkin di social media Itu ruang publik kita Kita bisa ketemu Maksudnya kayak Orang tuh bisa kayak Tiba-tiba berdua puluh Kumpul di social media Saling nyaut gitu kan Di dunia maya ya Di dunia maya Which is menurut gue Ya Membingungkan Karena Sekarang tuh kita mikir Kayak misalnya Nggak tau ya Apakah kita karena orang timur Jadi kalau ketemu orang Tentu lebih-lebih sopan Tapi gira-nya di belakang Kita ngomongin gitu Tapi Giba-giba Makanya giliran kita masuk ke Avatar kita Which is kayak Account kita Kita tend to be Lebih frontal Jadi orang tuh kayak Gitu Ekspresif aja Gak ada yang tau rumah gue dimana kok Gak ada yang tau gue tinggal dimana Kecuali lu ngapa-ngapain Di decorbusier Dicari sama dia Dapat Bahaya Iya Nah terus Gue pikir Kok kenapa ya Kita ini banget Di Kayak gini Gue juga baca Juga waktu itu Bukunya Di Yang Gail Yang Gail itu City planner Melbourne Jadi dia Banyak ngedesain sih Kota-kota yang Very successful In term of kayak City life-nya gitu Dan Sebenernya Public space itu Penting banget gitu Karena di public space itu Kita itu bisa Ketemu dan Ya intinya real ya Apa yang kita lihat tuh Real gitu Jadi Jarak Kayak kita nih 1,2 meter Itu gue udah mulai ngeliat Kayak misalnya ekspresi orang Gue bisa tau kapan Ini orang lagi sedih atau enggak Ini orang lagi apa Dan kita bisa punya Sesuatu yang real ya Sama orang gitu Di 2 meter Di 3 meter Di 15 meter Gitu Yang kayak cuman ini gitu Kenapa Stadion bola tuh maksimum Lapangan olahraga Gak pernah lebih dari 100 meter Karena ya Movement orang tuh Ya segitu gitu Yang orang tuh bisa Bisa tau realnya tuh Aktivitas seseorang tuh Seperti apa gitu Nah jadi Buat gue menarik Karena kita gak punya ruang itu Kita selalu antara Mungkin dari kita Masuk mobil Sampai tempat kerja gitu Kita gak pernah bener-bener Sementara Gap ekonomi kita kan lumayan Banget Jauh banget ya gitu Jadi Antara yang ini Yang ini tuh gak Ya saling sinis aja Yang ini bilang Yang ini nyinyir ini Yang ini nyinyir ini Gitu udah kayak Karena kita gak pernah Actually membaur gitu Padahal kalau misalnya Kita emang jalan-jalan Bener kita ketemu orang Kita suka pulang jalan-jalan Oh ternyata orang dari ini Baik-baik ya Karena kita kontak kan Kita kontak langsung Nah gue ngerasa Karena kita memang Gak pernah punya ruang publik gitu Gak pernah punya kayak Momen dimana kita Bener-bener ketemu Bener-bener ngobrol Bener-bener ini gitu Nah jadi Gue ngerasa sih Ruang publik itu kayak Bisa jadi kayak Social bridge gitu ya Buat kita gitu Dan Sangat banget dibutuhkan Oleh Ya negara ini ya Kasar Maksudnya Ruang-ruang publik itu Jadi supaya orang-orang tuh Bener-bener bisa ketemu gitu Bisa main Bisa Ya bisa lihat Bisa ngobrol gitu Dan Dari situ gue harapnya Ada trust Gitu Jadi Ya itu sih Mungkin kenapa gue Gue akhirnya pengen Ngerjain Ruang publik gitu lah Dan ada kesempatan Akhirnya kita masuk Gue ambil disitu ya Oke oke Nah gue pengen nanya Menurut lu Kenapa di kita tuh Ndro Ruang publik tuh Sampai kayak Kurang banget sih Ndro Ya itu kayak tadi Lu bilang dulu Waktu kita di Melbourne Kita bisa Kayak weekend Kita ke Botanical garden Kita piknik Apa segala macem Iya 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 Disini tuh dikit banget bro Mungkin panjang ya Ceritanya mungkin Kalau bicara Jakarta aja Mungkin ngobrol sama temen-temen gitu Karena memang kan Ceritanya tuh Jakarta tuh gak pernah punya Perencanaan ini sih Perencanaan Tata kota di awalnya Tata kota yang awal Yang ini gitu Jadi Setiap lahan yang available Di Jakarta itu adalah Nilai ekonomisnya tinggi Jadi semua rebutan tuh Jadi kayak kasarnya Siapapun yang paling deket ke tengah Gitu Gitu udah itu lahan Lahan itu Ya nilainya tau sendiri Di bisnisin lah ya Di bisnisin lah Misalnya lahan ya Kasar-kasar di daerah kayak Misalnya kayak Senopati Terus ke Kemang Kayak gitu Harganya udah gak karuan gitu Dan maksudnya Untuk kayak pemerintah Mungkin butuh public space Dengan Satu hektare gitu Satu hektare Di lahan kayak Kemang itu Siapa yang bisa afford sih Sekarang gitu Nah cuman yang menarik Dari Approach Melbourne Yang gue baca di Yanggel itu Jadi Melbourne itu Waktu awalnya Sur Itu memang kayak literanya Cuman kayak city grid gitu aja Kayak kotak gitu Kotak-kotak aja Dan jadi orang itu dulu Sistemnya blok-blok gitu ya Iya blok-blok gitu ya Grid system itu memang Udah oke banget sih Maksudnya Sangat inilah Maksudnya Practical gitu ya Tapi di satu sisi Karena sangat praktical gitu Orang tinggal di suburb Mereka naik train Naik tram Ke city Kerja Pulang gitu Nah jadi Begitu pas sore Malam kota tuh udah kosong lagi Karena mainly office gitu Nah Nggak banyak juga yang mau tinggal Karena kan kita datang Dari sejarah panjangnya Kota itu kan kayak pusat industri Industrial gitu kan Kota muncul gara-gara industrialism gitu Nah waktu itu si Yanggel itu ngeliat Ini kok relationship sama kota Nggak gitu ini ya Maksudnya Cuman kayak gini aja Cuman kerja pulang Kerja pulang gitu ya Nah waktu itu akhirnya Mulai dibikin Kalau misalnya Shopfront di bawah gitu Jadi area yang public Shopfront, toko-toko itu di bawah Tapi nggak pernah selling Nggak pernah bener-bener Actually mereka Making money Banyak gitu Dari situ gitu Iya, iya, iya Sampai akhirnya Mereka Si Yanggel dan Melbourne Government itu Yang setau gue ya Maksudnya Mereka mulai ngebuka area-area Kayak Collins Di Collins mereka buka Depan State Library Terus beberapa kan mereka buka Taman-tamannya Mereka buka space gitu Yang which is akhirnya Jadi lebih nyaman gitu Karena lebih nyaman gitu Mereka buka area itu Otomatis Dwelling time orang di kota Lebih lama Lebih lama gitu Jadi orang karena Oh yaudah Daripada pulang gitu ya Istirahat deh sebentar Di sini Makan siang deh Di sini Akhirnya orang mulai Ekonomi mulai muter Orang mulai beli makanan Orang mulai beli pakaian Supaya kelihatan Orang mulai ini Akhirnya Fungsi-fungsinya itu juga gerak Karena ya Karena naro public space itu gitu Nah gue nggak tahu Apakah disini Udah pernah dicoba Jadi nggak ngeliat Public space itu Sebagai void Ekonomi aja Tapi justru malah Kayak generator ya Karena kalau lu Iya kayak Yang lu ceritain tadi Justru dengan adai public space Mendatangkan Apa namanya Orang-orang menjadi Spend time Di situ dan belanja-belanja juga Iya Malah menggerakkan ekonomi Sebenarnya Iya Ya kayak misalnya Kayak kasar ya Kalau misalnya kita ngeliat Kayak car free day gitu GBK ya Misalnya Iya cuman kan retail kita kan Udah masuk ke dalam mall ya Kayak kasarnya Berapa banyak Kayak pedagang yang dateng Begitu pas Event itu muncul Terusnya semua orang dateng Itu Sabtu Minggu gitu Lari Gerak Berapa banyak pedagang Yang langsung mumpul Iya Justru karena Harusnya karena itu sih Menurut gue Serius kita Bagus juga nih Podcast ini Serius gue Kalau dari Jadi sejauh ini Project-project tadi Yang rumah tinggal Yang taman Sekolah Yang Bener-bener Lu berkesan tuh Apa Nru? Sebenernya Apa ya Ya mungkin itu dia sih Gue gak Gak pernah bilang Kayak di satu Spesifik project Yang gue Seneng banget Gitu Tapi gue lebih Gue enjoy semuanya sih Sebenernya gitu Gue enjoy proses berpikir Untuk kayak Pertama nemuin problemnya dulu Nemuin kayak start Discussionnya apa aja Gitu Jadi kadang gue Yang mungkin kadang Agak lebih ribet adalah Gue gak langsung Selalu untuk Kayak ngejawab gitu Cuman Beda sama gue in person Yang nyaut dulu Tapi begitulah kerja tuh Kayak justru Menurut gue Gue jauh lebih seru Untuk menjawab itu Di residential Mungkin karena public kan kita Gue ngerasa sih Kalau residential kan Role owner juga besar ya Nah Sementara kalau di public itu Kita juga Stakeholder nya juga gede Cuman maksudnya Potensi untuk exploration Untuk discussion nya Lebih luas Lebih luas Menurut gue Jadi public space adalah sesuatu yang Menantang banget Dan Apa Something yang Needed sih Needed juga ya Dan refreshing juga kali Iya Oke Kalau Dari lu sendiri Atau dari MNTS gitu Ada satu Style spesifik gak sih Yang ini tuh lu banget Ada gak? Gue tuh sebenernya Dia gak mematok sih Jadi Gue kadang suka nanya sih Kayak misalnya Punya style apa enggak Harus punya Atau enggak Kayak kadang Harus gak sih Gue rasa enggak sih Kayak misalnya Kayak Gue Ya kalau kasarnya Ya jauh lah ya Maksudnya Ya saat ini Bismillah Jauh banget Sama dia gitu Cuman Maksudnya Kayak kadang orang Bisa ngeliat Ketadawando Hadid gitu Yang lip skin Yang maksudnya Karakternya jelas gitu Tapi ada juga yang Sebenernya Kayak OMA Terus Ada juga Kayak Herzog Demirong Yang menurut gue Mereka General ideas on things General knowledge on things On architecture Gitu-gitu Mereka pasti punya Maksudnya Damarty itu Udah pasti big banget Cuman Execution yang gue liat Terutama kayak Gue sih seneng ngeliat Proyek-proyeknya Herzog Demirong Kayak gimana Dari satu ini Bisa Outputnya tuh Beda-beda Dan menurut gue Kayak spesifik banget Kalau kita baca lagi Spesifik banget Ke brief dan konteks Dari proyeknya itu sih Jadi memang Gue gak menginten Untuk punya Kayak satu spesifik style Atau mungkin Karena Kemarin kita juga Sempat ngobrol sih Kayak kita tinggal di Indonesia Yang kayak provinsinya Segitu banyak Culture-nya segitu banyak Beda-beda banget Beda-beda banget Apakah Dan kebetulan Waktu kita kerja awal Itu juga kayak proyeknya Lumayan kesebar kan Jadi mulai ada Ya di Bali Terus abis itu Ya di Jawa Ada beberapa Jawa juga gak cuman Jakarta Abis itu kita sempat ke Makassar Kita sempat ke Papua Jadi maksudnya Justru karena Banyak jalan-jalan ini Gue gak intent untuk punya Satu spesifik sih Tapi lebih untuk Spesifik di tempat itu Tapi bukan Bukan gue Maksudnya bukan Gak semuanya tentang gue Maksudnya arsitektur Oke 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 Tapi kalau misalkan Lu di Ada proyek datang ke lu Nindo Untuk mendesain Sebuah Style yang Mungkin sebenarnya Enggak banget Buat lu Buat style lu Katakan tiba-tiba lu Proyek gede nih Oh mau bikin Spa Dengan desain Klasik Dengan pilar-pilar Keriting-keriting Kayak gitu-gitu Yang mungkin itu Jauh dari style lu Jauh dari Apa Gaya desain lu Tapi Gak sih Gak ya Gak sih Kayak maksudnya Gue punya limit Dimana kayak Gue mencoba Ini Tapi in some way kan Yang Kalau dalam proyek kan Relationship lu Gak cuman kayak Sehari-dua hari kan Sama orang You build kayak Two years Three years Four years Mungkin sama Satu proyek gitu Jadi kalau memang Sesuatu yang kayak Beyond ini gue banget Gitu maksudnya Terlalu Far stretch banget gitu ya Terlalu stretch Dan Gue gak punya gain Apa-apa juga Disitu Jadi Dalam arti Gue gak mau kayak Ntar gue Bukan half hearted lagi Tapi malah kayak No heart Into it Dulu malah Mendingan jangan Mendingan jangan lah Dan gue yakin Masih ada teman-teman Juga yang lain Yang gue yakin Bisa spesifik Disitu Dan lebih baik disitu Walaupun diiming-imingi Voucher gratis Misalnya gitu Enggak lah ya Jangan Jangan Oke Balik waktu kita ke Melbourne Salah satu yang gue inget banget Adalah Waktu itu kan kita PPIA ya Terus kita banyak Ketemu sama acara-acara Indonesia gitu Terus Salah satu quote yang paling gue inget banget Dari Dari Konjen Bapak Konjen pada saat itu Bokapedia Bapak Konjen Lupa gue Bokapedia deh Dia bilang Waktu itu dia mau Pergantian jabatan Kayaknya mau ganti Mau step down Terus diganti orang lain Di speech terakhirnya dia Gue inget Dia bilang Bergaul lah Berteman lah Networking Build connection Karena Connection itu adalah New form of nepotism Cuman kalau nepotism itu Konotasinya negatif Kalau networking dan connection Itu positif Seberapa besar peran Koneksi Buat lo Untuk membangun Firma lo Nah kemarin tuh Gue juga agak baca Satu buku sih Again gue kalau baca buku kan Sepotong-sepotong Gue mungkin mau Put in termsnya Mungkin bukan network Tapi Friends aja sih In general Ada There's a sense of Kayak Kalau yang di buku itu There's a sense of Kayak Sleeziness When Ya Finding network gitu Berarti Indian menurut gue Kayak Finding friends It's better aja Gitu Jadi Menurut gue sih It's highly Essential ya Buat Highly important banget Buat kita Dan buat semua orang sih Basically kayak Gak usah harus Harus bisnis gitu Just In case kalau misalnya Lo life threatening situations Gitu Kayak Lo bisa nelpon temen lo Gitu Just by calling friends aja Enggak Calling network gitu Tapi kayak calling friends aja Itu Itu kan make a lot of difference kan Terus Apa Dan One thing yang gue pelajarin juga Itu gak instant semua Dalam arti gak Kayak Kita Ya kayak kasarnya Kita build Friends Build trust Build relationship Good relationship ya Maksudnya Gak in a day or two lah Maksud gue Dan maksudnya Mungkin Kita kenal Tapi Dan mungkin Belum pernah ada Kebutuhan untuk Kayak arsitektur Atau kita belum pernah Membutuhkan apa dari dia Tapi As we Grow older juga kan Kayak pelan-pelan Ya masing-masing Saling liat kayak Oke dia mulai terus Consistency Dia mulai konsistency Eventually bakal ketemu sih Jadi Gak Ya gak tau ya Mungkin Bukan kayak Networking Dalam arti kayak I need a client gitu Kayak langsung juga Gitu masuk Tapi lebih kayak Ya udah Just make friends aja Make friends And eventually Mungkin ketemu Betul Dan lu sambil membangun Reputasi lu juga Iya One day mereka ada kebutuhan Mereka bisa cari lu Iya Oke Balik lagi ke Melbourne nih Masih di Melbourne dulu Ada Tempat-tempat Spot-spot di Melbourne lah Yang Bukan yang spot yang gak gak Itu beda podcast Ada Area-area Yang Mereka itu Sangat mempertahankan Ciri khas Ciri khas desain Di daerah-daerah Seperti banyak Perumahan-perumahan Itu gayanya Victorian house Dan itu Harus Dipertahankan Fasadnya Lu gak boleh ubah Dalemnya lu mau renovasi Kayak apa Terserah Iya kan Tapi Fasadnya Di certain areas itu Harus tetap sama Jadi mereka bener-bener Conserve the design lah Di Indonesia ada gak sih Kayak gitu-gitu Kalau di Jakarta Setau gue yang paling ketat Itu menteng ya Menteng ya Menteng itu lumayan Strik ya In term of Apa namanya Kayak Konservasi ya Sebenernya kan Di Bandung juga Ada beberapa kan Daerah-daerah yang ini Dan penting sih Menurut gue ya Kenapa gak Gak banyak ya Maksudnya gue tau Kayaknya mungkin Di kota tua ya Kayak itu Lumayan di konserv juga Cuman Kenapa gak Gak diadopsi secara Lebih luas ya Dan Apa ya Kayak Ya Jadi Desainnya tuh Kayak kita gak punya Ciri khas gitu loh Iya Iya Pertanyaan bagus tuh Cuman Iya gue sendiri juga Bingung sih Kadang-kadang Kenapa Tapi Menurut gue Yang penting juga sih Kayak misalnya Kita ngeliat kayak Kota tua ya Mereka harus Sustainable juga sih Di satu sisi ya Maksudnya gak bisa Kayak oke Ngekeep facade Tapi dalamnya gak diberikan Satu fungsi baru Atau apa-apa gitu ya Karena kalo misalnya Gak di ini apa ya Lama-lama decaying juga kan Menurut gue Kayak di Melbourne GPO Iya Jadi kayak retail space Iya Sebenernya justru menarik banget kan Kalo bisa ketemu itu Cuman memang Kalo bangunan-bangunan yang besar Kayaknya semakin Semakin keselatan ya Kayak kasar kita kesini Mungkin memang semakin gak ada ya Karena memang Kota kita kan berawalnya Dari sana kan Dari pelabuhan kan Terus bergeser kesini Makanya bangunan Makin baru Makin baru gitu ya Iya Dan sementara mungkin Itu dia kali ya Kayak Karena yang baru Udah disini Kita untuk Me Jumpstart Segala sesuatu disana tuh Mungkin Udah gak Ya untuk Masukin fungsi baru Kedalam bangunan-bangunan itu tuh Udah gak Ini ya Gak apa ya Gak tau apa Mungkin mereka dari business side Gak profitable gitu Gak tau apa gitu Tapi sebenernya menarik banget ya Menarik banget Menarik banget Kayak di Semarang juga Udah mulai Setau gue Ada beberapa temen yang Ngerjain proyek di Semarang Udah untuk Apa Mereka udah mulai Alifungsiin bagian dalemnya gitu Oke Seru Seru Lu dari Melbourne Aremati ya Dulu ya Aremati Terus lu kemudian Pulang Ke Indonesia Balik ke Jakarta Andramatin Iya Iya kan Sekolah arsitek Paling ngetop juga nih Andramatin Apa yang lu pelajarin Apa yang lu pelajarin dari The Great Andramatin Waduh Masa Ang Gue gak Mungkin ya kalo dibilang lama Gak lama banget juga Kayaknya mungkin 2 tahun 3 tahun lah ya Disana ya Including Waktu gue Jadi gue udah dari Magang sih sebenernya Disana gitu Jadi sebelum gue selesai Master gue S2 gue Gue udah Udah magang di Masa Ang gitu Apa yang gue pelajarin Dari dia sih Sebenernya Banyak Banget Gitu Dalam arti Kayak Menurut gue Kampus gue tuh Lumayan Konseptual ya Dalam arti kayak Kita diajarin Untuk berpikir Maksudnya Ya Mungkin Ya konseptual ya Mungkin ya Kata yang paling ini ya Jadi Berpikir arsitektur Konseptual Tentang konteks Tentang Gimana kayak Ngebaca Design thinking Ngebaca segala sesuatu Gitu Tapi None about Technical Atau mungkin gue Agak Retard Di bagian Technical Atau mungkin Lo bolos Waktu kelas itu Mungkin 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 Jadi Jangan salahin Kampus gue Mungkin salah gue Jadi Nah waktu begitu Pas gue balik Itu Ya memang Langsung masuk Industri kan Industri Ya Bottom of the food chain Dan gue bener-bener Kerjain ya Kayak Kasarnya ya Kalau baru masuk Ya lo Toilet deh Kerjain toilet Dan kita tuh kan Nggak pernah kayak Ngerjain toilet itu kan Kayak Kadang selalu excited Sama big idea Sebelum proyek Itu yang diajarkan Di universitas Di universitas Ngajarin kita tuh kayak Ya think big ya Misalnya tentang Satu proyek Tapi begitu pas kita Masuk ke Industri Well Industri itu Actually Making it gitu Gak-gak tentang Konseptual lagi It's about Kayak making it Dateng ke lapangan Dan ini Ini real worldnya nih Iya real worldnya gitu Dan mungkin Kalau misalnya dulu Waktu pas di Kampus kan Kasarnya kita belajar Per semester Kayak per semester itu Ya gue bisa Kayak Proyeknya beda-beda kan Semester ini Gue ngambil proyeknya Tadi gue bilang Small scale Medium scale Large scale gitu Topiknya beda-beda gitu Tapi sementara Mungkin waktu pas gue Masuk di Masa Ang itu Ya Dua tahun lah Kasarnya Dua tahun Itu memang Benang merahnya Masa Ang itu kan Udah jelas banget Maksudnya kayak Passion utamanya dia Dimananya gitu Jadi Ada sesuatu yang konsisten aja Mau proyeknya beda-beda Gitu Tapi ada satu Benang merah yang konsisten Gitu maksudnya Dan di dia tuh Gue lebih Kalau dulu mungkin Gue banyak ngeliat buku Gitu Waktu di Melbourne Mungkin gak Gue jauh lebih peka Terhadap arsitektur Saat gue mulai kerja Gitu Kalau dulu di Melbourne Lucu aja Begitu pas gue mulai kerja Terus gue balik ke Melbourne Gue jadi lebih sensitif Sama Sama bangunan Kayak dulu tuh Sama arsitektur kotanya Sama arsitektur kotanya Gitu Tentang detail Tentang apa-apapun Tuh gue jadi lebih sensitif Gitu Dan hal-hal yang gak Yang gak kasat mata sih Sebenernya Gak yang figuratifnya sih Tapi lebih ke arah Feel Sense Lighting Gimana Ambience satu ruang Itu bisa kuat banget Gimana void itu bisa Ini Gimana satu tweak Of detail itu Bisa ngaruh ke semuanya Gitu Sensitivity itu sih Yang menurut gue Sangat Apa ya Gue rasain Waktu dimasang Gitu Walau Emang sebenernya Waktu pas gue balik tuh Begitu pas lulus Kayak Sempet mikir sih gue Even sampe sekarang tuh Gue masih kayak mikir Gitu kayak Gue bertahan lama juga Di arsitektur Waktu itu pas kuliah Kayak Ya tidak Cuman makanya Sampai sekarang Terus akhirnya Punya kantor Punya partner Akhirnya solo Sekarang gitu Ya setelah gue Pikir-pikir Ya memang Ya kayak Kita ngeliat Dia as figure juga Maksudnya dalam arti Yang Entirely passionate aja Sama arsitektur Kayak Seribu persen Mungkin passionate About architecture Gitu Jadi Banyak lah Hal-hal yang Gue pelajarin Yang Teknis dan non-teknis Teknis dan non-teknis Yang Gue pelajarin Selama disana Kemarin Oke Seangkatan lu Dulu diandramatin Banyak yang kemudian Keluar Membentuk Andramatin Andramatin perjuangan Banyak yang buka Kemudian buka studio Kita bilangin namanya Obama Obama apa tuh Obama tuh jadi kayak Orang bekas ama gitu Obama Banyak Obama Ada ama lama gitu Kalau kita kayak Kloter duanya Kloter tiga ini kayak Obama Grup Whatsapp kita Obama namanya Oke Itu kenapa bro Maksudnya Dhani Dhani Ucaksono Studio Dasar Olin Krisha Bita Hendra Platform Ajiputra Rangga Indra Jaya Apa ya Kayak Apakah tidak ada Career path yang jelas Kalau di Firma-firma besar Seperti itu Sehingga lu Kayak harus Mungkin Mungkin waktu itu Belum ada Career path yang jelas ya Mungkin Waktu pas kita disana Mungkin gak bisa Melihat itu sebagai karir Maksudnya Berkarir di satu tempat Mungkin yang Kloter sekarang Sudah bisa Melihat itu Maksudnya Melihat proyeknya Yang sudah semakin Besar skalanya Kalau kita tuh Dulu mungkin Mas Ang itu Orangnya menurut Gue sih Percaya ya Sama orang Mereka Dia tuh Ngebiar Apa Ngelatih kita Untuk Untuk tough sih Sebenernya Jadi Kalau dia udah Percaya sama kita Dalam arti Kalau Kepercayaan dia tuh Berat Maksudnya dalam arti Kayak Kita datang ke lapangan Udah harus siap Gambar semua Udah harus siap Dan belum lagi Shock-shock last minute nya Ini kok gini Kalau udah Tangan yang didagu aja Waduh Revisi ini Udah tau banget Udah siap-siap Terus muncul Hamin satu Berdarah-darah Dulu kita suka bilang Kalau misalnya Lu udah dapet bonus belum Tahun ini Bonus artinya tipes Jadi kalau Kalau saya udah dapet tipes Baru kita bisa cuti Nah cuman Jadi Menurut gue Mentally Temen-temen gue Yang sekarang Berpraktek juga Itu Itu kayak Tough sih Orang-orang yang tough Orang-orang yang Dibentuk banget Iya dibentuk banget Dan dalam arti Mereka individual Yang sangat mandiri Kadang itu suka bercanda Masang itu sebenernya Bikin monster sih Di dalam kantor Dia grooming Tanpa sadar Dia grooming untuk Designer-designernya ini Kuat solid gitu Tapi eventually mungkin Karena kreatif Individu kreatif juga ya Kita gak bisa selamanya Di dalam ini gitu Jadi eventually mungkin Lepas 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 gitu Dibanding kita pindah Kerja gitu Kasarnya Dia dan buat kita tuh Itu jadi sesuatu yang Kayak oke gitu Dan sampai sekarang kan Hubungannya masih Selalu baik Dia masih jadi mentor Buat kita semua Karena gue gak Kenal secara pribadi Dengan Mas Aang Cuman Dari yang gue liat Memang Orang ini Seorang Andra Martin Itu jasanya besar banget Di dunia Arsitektur Indonesia Karena dari dia Bentukan-bentukannya Dia tuh lahir Orang-orang kayak lu Kayak Dani Dan itu Apa Bentukannya dia kan Jadi Andra Martin sih Iya Buat kita mungkin Ya Pribadi ya Dan mungkin gue rasa Juga kolektif kali ya Di Ya Ya itulah Bener sih yang lo bilang Kayak Influensinya kemana-mana sih Inspiring Oke Oke Lu pernah Buntu gak sih itu Dapet Bukan yang judi online Portal judi online Cultural project tuh Bisa jadi sesuatu yang menarik